Hai beli game pokoknya region Argentina gua nggak mau main lain weh tunggu dulu bos santai ego bandingin nih dari region US Turki Argentina Xbox mana sih yang lebih murah you guys kita mulai nih ama Tekken 8 ini game baru banget rilis di akhir Januari di tanggal 26 Januari kalau nggak salah Grace baru rilis nih disini di US baru rilis Tekken 8 yang edisi biasa 69,99 dolar kalau dirupiahin kisarannya sejuta 107.885,71 rupiah nah ini kalau yang dari Turki itu 1499 lira Nah kalau dirupiahin jadi jadi cuma 782.154,12 rupiah anjoy murah kan murah nah 300 ribuan lah ya kisarannya ya lebih murah 300.000 nah kalau di Argentina ini dia 14.449 apa ya peso kali ya nah peso berapa rupiahnya eng-eng-eng dua di bawah 300.000 Bro Mane Kipe tuh kan apa gua bilang Argentina udah pasti lebih murah tunggu dulu Bos sabar-sabar makanya lu tonton ini video sampai habis ini baru sesi pertama game baru rilis tunggu sabar santai-santai Oke lanjut kita coba game kedua game yang udah rilis dari setahun yang lalu yuk nih game yang rilis tahun lalu Street 536 itu di US udah ada diskonnya tuh dia di diskon 33% harga aslinya di 949.000 sekian-sekian sekarang di diskon harganya jadi 639.000 sekian-sekian yuk kita tengok gimana Amaturki yang sekarang harganya 509.39 Lira rupiahnya berapa ya geblek Bos jauh banget ini dia harga nggak diskonnya aja itu di 442.000 harga diskonnya sekarang 40% jadi 265.000 jauh banget kan Turki sama US ya jauh banget sejauh depok komplekasi nah sekarang gimana Argentina nih dia 52.000 sekian peso berapa ya rupiahnya tuh lihat mahal kan makannya santai dulu enggak selamanya Argentina paling murah ini sama harga asli yang di US itu juga udah mahalan Argentina sejuta US 949.000 ini Argentina sejuta bedanya Goban lu ngerti Goban nggak nggak ngerti beli kalkulator bejek-bejek lu ulek-ulek lu buang nah lanjut aja dah ini game baru udah game yang setahun yang lalu udah sekarang kita coba bandingin ama game yang akan rilis atau bahasa Inggris itu pre-order ya coba nih gas nah ini pre-order US 59,99 dollar dia apa sih namanya ini gamenya jujutsu kaisen lah pokoknya beranteman lah ini di US harga pre-order lu beli sekarang mainnya besok-besok 949.000 rupiah nah ini Turki dia 1099 lira berapa nih harganya rupiahnya cuma jadi 579.000 rupiah jauh 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 banget ya hampir 40%an lah ini gila harganya berkurang 40% dari harga US nah gas gimana sama Argentina besok kan kan cuma 300.000 rupiah udah gue bilang Argentina itu udah paling murah Bos jadi gini bos intinya tuh lu hati-hati sebelum lu beli barang apapun itu cek recek lagi jangan sampai lu nyesel di hari kemudian hari jadi pesannya adalah cek recek udah 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 sekarang gimana nih cara belinya sampai dengan video ini dibuat gua kalau beli-beli barang di region US itu pakai kartu kredit BCA bisa itu pakai kredit kartu virtualnya Bang jago juga bisa itu sering banget gue beli gimana nih kalau Turki yuk Turki Bang jago nggak bisa gue udah tes astaga ini yang gue tanya yang bisa lu bisa pakai apa Turki bentar sabar Bos sabar kalau di Turki yang bisa pakai jenius pakai jenius ikatnya jenius valid bisa udah beli beberapa game region Turki dan itu berhasil mantap Bos yuk ke Argentina Bang jago nggak bisa ini gue udah coba berkali-kali region Argentina nggak bisa pakai Bang jago ya udah lanjut yang bisa apa buruan-buruan jenius nggak bisa juga Bos ekodok mencret udah buruan jadi kita belinya pakai apa nih buat Argentina buru gue pengen banget beli pakai Argentina ada yang murah tadi eh jujurnya gini ya sampai sekarang gue juga cari-cari nih kartu apa yang bisa buat beli di region Argentina karena sampai sekarang gue belum pernah beli barang-barang game-game dari region Argentina jadi buat lu guys yang tahu tolong kasih tahu gua di kolom komentar ini gua pakai kata yang penting nih please apeas selamat menikmati